Intro Bertempat di Hotel Drawal Indah Sabtu 16 Desember 2017, BDAM kita segar kembali menggelar temu pelanggan dan survei kepuasan pelanggan. Tampak ada yang berbeda dalam acara yang digelar serupa tahun lalu itu. Di mana tahun ini acara dihadiri langsung oleh Bupati Berau Muharram. Dalam sambutannya, Direktur BDAM kita segar Adif Mulyadi mengatakan, acara tersebut merupakan salah satu cara bagi pihaknya untuk membangun silaturahmi dan kedekatan dengan para pelanggan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya dapat mengintropeksi diri dan memperbaiki serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan, baik dari segi kualitas, kuantitas, hingga kontinuitas, serta menambah cakupan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, dalam kesempatan itu Adif juga mengungkapkan tingginya angka tunggakan pembayaran pelanggan, di mana dari sekitar 17.000 pelanggan yang ada saat ini, hanya 7.785 pelanggan atau sekitar 45 persen yang tertib membayar tanpa tunggakan. Jadi PR kita masih ada sekitar 50-55 persen pelanggan kami yang, ya begitulah. Jadi mohon maaf, Bupati nanti kapan waktu terpaksa kami yang tidak bayar ini, kami tutup, kami segel, kami angka meterannya. Karena bagaimanapun itu harus kami lakukan untuk memperbaiki kinerja berusaha. Fokus kami di depan juga Pak Bupati akan terus menerus melakukan perawatan, perbaikan terang instalasi-instalasi kita supaya airnya tetap lancar, airnya tetap jernih, pelayanan kita masyarakat tetap bisa diterjamkan. Sementara itu, Bupati Beraumuharam dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya terhadap kinerja PDAM tetap sedah dibawa kepemimpinan Adif Mulyadi. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu 6 bulan, PDAM sudah memberikan gebrakan perubahan pelayanan air bersih yang sama sekali tidak pernah disangka akan terjadi. Yakni mampu menambah kurang lebih 3.000 sambungan baru dan berbagai macam perbaikan operasional pelayanan lainnya. Gebrakan perubahan ini kemudian berbuah genjaran prestasi dari Tepam Si Awards tahun 2017 sebagai PDAM dengan operasional terbaik pertama untuk kategori PDAM dengan penduduk 200.000 hingga 500.000 jiwa. derasnya Bupati Banda mengalami perubahan tapi mampu menambah pelayanan air bersih ini kan prestasi yang harus kita akui secara manajemen berarti berjadi efektivitas dan cara memelihara, cara memaksimalkan seluruh perangkat-perangkat peralatan PDAM secara optimal mulai dari tentu mulai dari pembersihan jaringan sampai pada mengurangi kebocoran sampai pada menertikan pelanggan yang boleh jadi menggirkan kebocoran terjadi. Jadi Pak Adil Mulia Di Hari ini berani tampil PD dengan baju adat untuk karena dia berprestasi. Saya selalu Bupati tercerang mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran PDAM atas kinerjanya. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Batiwakal itu juga menanggapi soal tingginya angka tunggakan pelanggan. Menurutnya, untuk mengatasi tingginya angka tunggakan itu PDAM harus menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Berau. Selain itu, PDAM diminta untuk menciptakan sistem agar pelanggan tidak lagi mudah menunggak pembayaran. kurang lebih 55% yang mudah mudah. Ini kan luar biasa. Coba bikin sistem sebagaimana PDN yang ketika pochernya habis, udah bunyi. Akhirnya nggak jalan kalau nggak bayar. Beli pochernya kan gitu. Coba, bisa nggak kira-kira modennya begitu? Nah, kalau bisa kenapa? Kita biayanya sedikit agak tinggi, tetapi nggak ada lagi. Begitu kalau nggak bayar pochernya? Ya kok. Cuma saya khawatir kalau lebih banyak yang dipotong. Tanya. Nggak terlalu tinggal yang terpewetkan, nggak berani yang... Nah, itu aja nanti. Tapi kalau ketahuan notong, sudah sekalian, jangan lagi disambung seterusnya. Memiliki resiko begitu. Kita harus mulai hari ini, untuk sekalian, menetetikan juga. karena ini menjadi presiden buruk bagi pelanggan yang tertib, bagi pelanggan yang bertanggung jawab. Pantauan BINUS TV di lokasi, seluruh pelanggan yang hadir memberikan tanggapan, kritik, saran, keluhan, maupun pertanyaan kepada PDAM, kita segah melalui kisioner yang telah disediakan pihak PDAM sebagai bahan survei kepuasan pelanggan tersebut. Selain itu, terhadap 7.785 pelanggan yang selama ini tidak pernah menunggak, akan mendapatkan door price dari PDAM sebagai wujud ucapan terima kasih dari PDAM kepada pelanggannya. Namun demikian, door price hanya diberikan kepada pelanggan yang beruntung melalui pengundian yang dilakukan Bupati Berau Muharam. Nuka Gustina Anda, TINUS TV, laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.